Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan berangkat ke Melbourne, Australia untuk menghadiri KTT Khusus ASEAN Australia. KTT ini diselenggarakan untuk memperingati 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia. Tema yang diangkat adalah A Partnership for the Future, membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN Australia dapat dioptimalkan ke depan guna mewujudkan kawasan Indo-Masifik yang damai, stabil, dan makmur. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kerjasama, penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital, serta pemajuan paradigma kolaborasi dan penghormatan hukum internasional secara konsisten, termasuk dalam isu Palestina. Selain menghadiri KTT ASEAN Australia, saya juga berencana untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, dan Kampoja. Saya dan rombongan insyaallah akan tiba kembali di Jakarta tanggal 6 Maret, hari Rabu. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak, jadi kerjasama di Electric Vehicle, kita akan mendorong agar kerjasama ini terjadi dan dilaksanakan secepat-cepatnya juga yang berkaitan dengan transformasi digital. Saya kira arahnya ke sana. Pak, dengan Albanese bakal bahas soal kerjasama pertahanan yang dibahas Pak Kabowo dengan pertahanan enggak, Pak? Mungkin bisa dialaborasi kerjasamanya seperti apa dan apakah kesepakatan akan dicapai dalam waktu dekat itu, Pak? Ya, termasuk itu akan kita bicarakan, tapi belum sampai sedetail apa yang akan kita bicarakan. Tapi tentu saja itu akan juga kita bicarakan. Setiap bertemu dengan Perdana Menteri, dengan Presiden siapapun, selalu itu saya sampaikan. Ini mau lebaran. Sehingga persiapan-persiapan mengenai ketersediaan utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Untuk beras saya kira-kira stoknya enggak ada masalah, dan bahan-bahan yang lainnya nanti akan secara detail akan saya lihat di lapangan. Tapi di beberapa pasar, coba dilihat sekali lagi, dilihat mengenai berias di pasar Cipinang atau di pasar Johor di Kerawang sudah mulai turun. Dan kita harapkan karena panen raya ini akan di lapangan mulai panen, dan panen raya segera mungkin dalam satu bulan ke depan akan terjadi. Saya kira harga itu akan turun banyak. Gabah juga saya mendapatkan informasi di lapangan sudah turun. Tetapi juga turunnya jangan drastis, karena petani juga perlu diberikan ruang keuntungan. Yang pertama, BBM nanti biar Pak Menko yang menyampaikan atau dari Pertamina yang menyampaikan. Tidak, tapi yang nanti yang menyampaikan akan dari Pertamina. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Ditanyakan saja tolong berbondong-bondong ke Pasar Induk Beras Cipinang dan juga ke Pasar Beras di Pasar Johor, Kerawang. Dilihat di lapangan, sudah turun. Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh tanah air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya. Dicek langsung, jangan ditanyakan ke saya. Meskipun saya tahu setiap hari harga itu naik turunnya saya tahu. Tapi tolong ditanyakan ke saya, jangan terus ditanyakan ke saya. Cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana. Ya, terima kasih.